Mengawali informasi kita pemirsa, Lurah Batu 9 Tanjung Pinang Said Fatullah didampingi RTRW serta pengurus dan warga masyarakat perumahan Puspitaloka Residen melaksanakan peletakan batu pertama musola Baitul Muminin. Surau tersebut dapat dibangun atas kerjasama antara tokoh masyarakat perumahan dan PT Duta Sinar Karya. Selamatkan Bapak Lurah Batu 9. Peletakan batu pertama musola Baitul Muminin secara resmi dilaksanakan pada 3 Agustus 2020. Antusias masyarakat sekitar terlihat saat Lurah Batu 9 telah selesai meletakkan batu pertama tersebut. Ketua RW10 Kelurahan Batu 9, Edi Susanto, mengatakan dalam sambutannya bahwa sangat mendukung kegiatan peletakan batu pertama Surau Baitul Muminin tersebut dan berharap dalam pembangunan surau ini akan berjalan lancar dan diberikan keberkahan karena ia percaya dari niat yang baik akan menjadi baik pula. Lahan yang menjadi tempat pembangunan surau, lahan adalah hibah dari pengembang perumahan Puspitaloka. Edi Susanto juga turut mengucapkan terima kasih kepada pengembang yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan surau tersebut. Selanjutnya pihaknya berharap kepada warga perumahan Puspitaloka untuk menjaga diri dan kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dan DBD di wilayah RW10 Kelurahan Batu 9 ini. Untuk mendukung hal tersebut, Kelurahan Batu 9 menghimbau bagi warganya untuk menyiapkan tempat cuci tangan bersama dengan sabun satu di setiap rumah. Serta untuk pengetasan masalah DBD, dilakukan kegiatan gotong royong masal setiap pekan dengan ditandai bunyi lonceng dari jam 7 sampai selesai. Pada hari ini di RT2 RW10 melaksanakan peletakan batu pertama Surau Baitu Buminin di mana surau ini berada di perumahan Puspitaloka dari bersama-sama gadisan baru baca pertamanya Alhamdulillah kami dari Kelurahan pertama Kepala RT2 RW dan ikut mendoakan mendoakan agar pembangunan Baya Surau Baitu Buminin ini lancar ke depannya tidak ada hambatan dan halangan dan rintangan kita dongakan pembangunan cepat selesai nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah pembangunan Surau Baitu Buminin ini tanah yang diberikan oleh developer untuk pasum pembangunan masjid sekitar 19 x 19 meter persegi dan luas bangunan yang kami bangun sekitar 9 x 7 dari biaya pembangunan musyola ini dananya dari suadaya masyarakat jadi kami telah berembuk atau diskusi masyarakat mau mendukung untuk pembangunan musyola ini sampai dengan selesai dan kami tidak menutup kemungkinan juga untuk dapat menerima semangat-semangat dari luar donatur itu donatur dari luar kami menerima untuk membantu Surau ini segera terlaksana target selesai juga target kami selesai dalam waktu akhir tahun lah akhir tahun sudah bisa selesai jadi di awal tahun depan 2021 bisa digunakan untuk tolak dan mengaji anak-anak di perumahan ini Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Alhamdulillah nah semen oke yuk dua dua selamat menikmati